Data Satgas COVID-19 menyebutkan, pertanggal 8 November lalu, Sumatera Selatan bebas zona merah penyebaran COVID-19 di 17 kabupaten kota. Rata-rata daerah di provinsi ini berada antara zona oranjian hingga hijau. Epidemiolog Universitas Sriwijaya Iji Andriani menerangkan, bebasnya Sumatera Selatan dari zona merah corona, setelah kasus aktif turun sebesar 11,94% dan angka kesembuhan mencapai 82,70%. Kondisi itu membuat layanan kesehatan berangsur meningkat, meski penambahan kasus masih fluktuatif, akibat kesadaran penerapan protokol kesehatan di provinsi ini secara individu masih longgar. Untuk Sumatera Selatan, pertanggal 8 November 2020 sudah tidak ada zona merah. Ini merupakan kabar baik untuk kita dan kita berdoa semoga ke depannya juga semakin lebih baik lagi. Tetapi mohon masyarakat kita mari bahu-membahu menyelesaikan pandemi ini, memerangi pandemi ini dengan protokol kesehatan. Zona oranjian, tiga zona risiko rendah. Klaster perkantoran saat ini mendominasi penyebaran virus corona di Sumatera Selatan. Epidemiolog meminta aktivitas produktif yang dilakukan masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Rezke Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang.